Intro Assalamualaikum Halo Adlovers Apa kabar? Tentunya semua sehat-sehat ya Teman-teman pasti tau dengan salah satu alat musik ini Yaitu Celo Alat musik dawai dan anggota keluarga dari biola Pemainnya Biasa disebut selis Atau tulisannya itu Celis Nah selo ini berasal dari Bahasa Itali yaitu Violoncello Sebuah viol besar yang mirip Dengan bas modern Nah selo ini paling erat Kaitannya dengan musik klasik Eropa Yang memberikan suara Bas dalam sebuah Quartet gesek Hari ini saya mau melukisnya Kalau teman-teman ada yang mau ikut melukis Ayo dan warna Yang akan saya pakai dominan Dengan warna biru dan orange Tentunya ada beberapa warna lain Sebagai aksen yaitu kuning dan merah Yuk kita langsung aja melukis Selamat menyaksikan Oke kita mulai dengan warna biru Kita berikan di sudut kiri atas dan bawah Terus Di sudut kanan atas Dan juga di bagian atas nanti kita goreskan juga warna biru muda Agak lebih muda Nah ini saya juga berikan warna biru toska Dan dicampurkan juga dengan biru muda Nah tengah juga saya isi Dengan warna biru Ini nanti akan menjadi selonya Ini saya berikan sedikit warna orange Sebagai aksen Yang nantinya itu akan menjadi seperti bias cahaya Nah ini garis ke bawah ini Itu nanti Menjadi senar ya Alurnya senarnya selo Terus saya berikan juga warna biru donker Agar lebih ada muatan gelap dan terangnya Sehingga berkesan isi Nah ini saya mulai menggunakan juga warna kuning Bercampur dengan biru Sehingga jadi warna hijau Terus kita isi warna putih Yang masih nampak dengan warna putih Dengan warna biru Sebagai cat dasar Oke Teman-teman gak usah khawatir untuk Melukis itu ada salah Enggak Sebenarnya sih Kalau saya sih Melukis itu tidak ada kesalahan Jadi ya tetap saja Goreskan aja Jangan takut Nah ini warna kuning Saya berikan di bagian atas ini Sebagai mukanya nanti Warna kuning di sisi sebelah Kiri dan nanti Orangnya ada di sisi sebelah kanan Ini saya mulai melukiskan Alur rambutnya Dari pemain selo ini Atau selis ya Sebut selis Oke Saya bikin goresan penamanya Ruat-ruat untuk selonya itu sendiri Dengan warna biru dongar Dan saya berikan aksen juga warna merah Sehingga agak lebih menonjol Saya lanjut dengan melukis tangan Untuk memegang senar Dari selo tersebut Di bagian atas Nah ini untuk mukanya Dan bagian bahu Ini saya lagi membuatnya Nah ini selonya Saya pertegas lagi Agar berkesan Memiliki volume Sebuah benda kan pasti ada volumenya Ini saya menggunakan warna lebih muda ya Biru lebih muda Dan juga bermain dengan biru yang lebih gelap Nah ini saya lagi membuat senar-senarnya Gaya lukis saya memang ekspresionis Jadi bukan naturalis ya Bukan realis juga Oke Ini saya lagi membuat Lengan Nah ini bagian bawahnya Saya bertugas lagi Nah ini Apa namanya Bagian muka sebelah kanan Saya akan lebih gelapkan Dibanding sebelah kiri Dagunya Saya pertegas Saya membuat matanya Hidung Dan juga bibirnya Dari pemain selo tersebut Oke Dagunya Biar terlihat Saya berikan warna Aksen hitam Di bawah dagu Dan ini saya mulai membuat Penggesek selo ya Atau sticknya selo Untuk menggesekkan Membunyikan selo Saya kasih warna orange Oke Bibirnya Saya beri sedikit aksen warna Merah Merah muda Nah ini Biar terlihat Ada Apa Lekukan Di Hidung Dekat mata Oke Saya pertegas lagi Dengan menambahkan Warna putih Dan kuning Untuk Penggesek selonya Nah ini Karena di bawah Dari Apa namanya Tangan Dan pastinya Disitu ada Lengan Nah ini Saya pertegas lagi Dengan Menggunakan warna hitam Untuk alur Apa Senarnya Selo Saya membuat Alur Agak terlihat Jauh Dan Dekatnya Ini Bagian belakang Dari pemain selo Tersebut Ini membuat Aksen Terlihat Bahwa lukisan ini Sepertinya Seolah bergerak Saya tambahkan Ruatan-ruatan garis Dengan warna yang Lebih gelap Agar terlihat Biar lebih hidup Ya Oke Teman-teman juga bisa Ngikutin Atau mungkin Punya gaya sendiri Juga boleh Ini seolah Dia Terlantun Ada melodinya Dengan ruatannya Saya buat ini Atau garis Ruatan atau garis Di sudut ini Saya buat Lebih gelap Warnanya Nah ini Menimbulkan Agar pemain Akan lebih maju Dibandingkan Background Di belakangnya Dia Pemain selonya Lebih maju Seolah-olah Saya memberikan Sedikit Aksen Warna gold Agar terlihat Lebih Menarik Dan juga Pasti Kalau pemain Seloh ini Kan lagi Bermain Dia Ada Pencahayaan Lampu Yang Mesorot Ke dia Jadi Warna Gold Kuning Dan Orange Ini Adalah Biasan Dari Cahaya Lampu Oke Ini tangannya Saya bikin Lebih Pertegas Lagi Dan Mulai Saya Mempertegas Bentuk Dari Seloh Tersebut Sehingga Dia Memiliki Volume Saya Buat Lebih Agak Halus Ya Karena Kan Permukaan Seloh Itu Kan Datar Ya Dan Bahannya Itu Bahan Yang Keras Saya Kasih Aksen Warna Putih Ini Sebagai Biasan Dari Cahaya Juga Sehingga Lukisan Terlihat Lebih Hidup Nah Ini Bagian Bawah Juga Agak Terasa Ada Lantunan Musik Yang Keluar Dari Alat Ini Nah Garis Kebawah Saya Pertegas Untuk Senarnya Dan Juga Ke Atas Oke Saya Beli Aksen Warna Putih Di Sudut Kiri Oke Teman Teman Ini Hasilnya Semoga Bisa Diikuti Dan Teman Teman Merasa Puas Terima Kasih